Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini, Update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Jangan-jangan punya kembaran. Hal tak terduga mewarnai kisah awal karir Mo Salah. Tak banyak yang tahu cerita awal karir Mo Salah yang dikucilkan saking jeleknya permainan dia di sesi latihan bahkan dikira punya kembaran. Kesan pertama begitu menggoda. Ada gium yang tak berlaku bagi Mohamed Salah sebab perjalanan awal karir sepakbolanya tumbuh bersama ragam kucilan. Banyak kalangan bersepakat menilai Mo Salah saat ini adalah pemain terbaik dunia, sesuatu yang tidak terpikirkan ketika dia masih berstatus youngster dari Mesir yang sedang menitik kehidupan di Basel pada 2012 sebelum bergabung ke Chelsea. Sang winger dipandang sangat buruk dalam sesi latihan perdana dia bersama klub ambisius Swiss tersebut. Sampai-sampai rekan setim dan manajemen berpikir mereka sepertinya keliru telah mendatangkan kembaran Mo Salah. Itu adalah kisah perjuangan awal Mo Salah di luar negara asalnya, dimana saat itu dia bermain untuk Al Mokaulun. Hal-hal magis dari dirinya justru baru terungkap beberapa hari setelah Basel meresmikan transfernya. Manajer Basel dulu, Heiko Vogel dalam mewawancaranya dengan Gol dan SPOX mengatakan, Gek Haid, direktur olahraga Basel dan saya bilang kepada dia, Dengar, berlatihlah sesuka Anda, kami telah membuat keputusan. Lalu dia berlatih di hari pertama, semua orang menyaksikan sesi itu dan kami bertanya-tanya, jangan-jangan dia mungkin memiliki saudara kembar. Lanjut Vogel, kaget karena apa yang ditampilkan saat latihan jauh dari ekspektasi, sehingga berasumsi mereka tampaknya keliru malah memboyong kembarannya. 6 laga, 0 gol, pantaskah Kodi Gakpo gantikan Roberto Firmino di Liverpool? Bintang muda Belanda itu tiba di tim yang mengalami penurunan, dan sejauh ini belum menunjukkan kualitasnya yang dihargai 37 juta ponsterling. 6 pertandingan tanpa gol, 1 kemenangan dan 3 kekalahan, dapat dikatakan bahwa awal kehidupan Kodi Gakpo di Liverpool sangat sulit. Dimana para pemain di masa lalu, Lewis Dias atau Diogo Jota misalnya, datang dan dengan cepat memberikan dampak pada tim. Tapi pemain asal Belanda itu yang didatangkan dari PSV pada Januari dengan biaya awal 37 juta ponsterling, sebenarnya tiba di tim yang compang-camping dan mengalami penurunan yang makin jelas terlihat setiap pekan demi pekan. Kekalahan akhir pekan lalu di Wolverhampton Wanderers menandai titik terendah baru yang dialami klub. Itu membuat The Reds mendekam di posisi ke-10 di Liga Premier Inggris musim ini, tersingkir dari dua piala domestik dan hanya meraih satu kemenangan dalam tujuh pertandingan di semua kompetisi. Sedikit yang berfungsi sebagaimana mestinya di Anfield sekarang. Pertahanan Liverpool sangat rapuh dan lini tengahnya ambur adul. Kehadiran Stephen Basyatik, gelandang berusia 18 tahun, dan Nabi Keita yang kontraknya tinggal 4 bulan lagi, memberikan gambaran bagi Anda tentang situasi lini tengah mereka. Namun, mungkin yang paling mengkhawatirkan adalah penurunan ketajaman Liverpool. Jika mengabaikan kemenangan 9-0 atas Burnhamut pada Agustus lalu, mereka cuma mampu mencetak 25 gol dalam 20 pertandingan di Liga musim ini, sama banyaknya dengan Aslan Villa dan lebih sedikit dari Leeds United yang berjuang di papan bawah. Jota Comeback Sikap transfer jurur Bellingham semakin diperjelas Lempar dalam pencarian FSG untuk investor baru dan ada sejumlah alasan yang sceptis bahwa mereka benar-benar dapat membiayai kesepakatan dan memenangkan tanda tangan remaja tersebut di atas Real Madrid dan Man City. Namun, pemain internasional Inggris tetap menjadi target pilihan pertama mereka saat Liverpool berencana untuk merombak lini tengah mereka di musim panas. Sementara itu, The Reds akan pindah ke Aurelien Chouameni tahun lalu hanya untuk diberitahu bahwa pemain internasional Perancis itu hanya mengincar Real Madrid. Meninggalkan Monaco dalam kesepakatan 85,3 juta ponsterling, itu akan menunjukkan bahwa dana yang diperlukan ada untuk penanda tanganan seperti itu, bahkan jika itu telah ditahan hingga saat ini. Sementara FSG telah dikritik karena investasi terbatas mereka di squad Liverpool selama bertahun-tahun, mereka bersedia mengeluarkan biaya besar bila diperlukan. Penyerang Liverpool Diogo Jota memecah kebiswanya setelah kembali berlatih setelah lama absen. Pemain internasional Portugal telah absen sejak ia ditarik keluar saat The Reds menang 1-0 atas Manchester City di Anfield. Dia telah mengundurkan diri menjadi hanya empat penampilan musim ini setelah dipaksa keluar pada bulan Oktober. Cedera betis yang serius memaksanya juga absen di Piala Dunia pada November saat tim Fernando Santos tersingkir di perempat final. Kembalinya dia memberikan dorongan selamat datang untuk Jurgen Klopp dan The Reds saat mereka mengalami salah satu periode hasil terburuk sejak pemain Jerman itu menggantikan Brendan Rodgers pada 2015. Liverpool Pilih Berpisah Dengan Naby Keita Di Musim Panas Gelandang Liverpool Naby Keita dilaporkan oleh Daily Mail bahwa sang pemain sedang dalam perjalanan menuju pintu keluar Anfield di musim panas. Kontraknya berakhir pada akhir musim ini dan Florian Plathenberg dari Sky Germany mengklaim dia tidak mungkin menandatangani kontrak baru yang akan membuatnya bertahan lebih lama dengan klub yang bermarkas di Anfield. Sejumlah klub dikatakan tertarik dengan jasanya, Bundesliga Jerman menjadi kemungkinan tujuan bagi sang pemain karena karir terbaiknya terjadi di kasta tertinggi sepak bola Jerman. Keita bergabung dengan The Reds dari RB Leipzig seharga 48 juta pon sterling pada butsa transfer musim panas 2018, tetapi perannya di tim semakin berkurang, mengacu pada cedera yang diterimanya atau performa yang menurun drastis. Dia baru tampil dua kali sebagai starter di Premier League musim ini, sebagian besar musimnya dihabiskan di ruang perawatan karena cedera hamstring. Liverpool jelas membutuhkan pembangunan kembali squad yang besar setelah musim yang sangat mengecewakan. Itu akan dimulai pada musim panas, dan Keita bisa menjadi salah satu dari banyak pemain yang akan disingkirkan selain James Milner dan Alex Oskar Chamberlain yang juga habis kontraknya. Tim Jurgen Klopp duduk di urutan ke-10 di Liga Premier dengan hanya 8 kemenangan dari 20 pertandingan, takluk 3-0 dari Wolves pada laga terakhir mereka. Kali ini, update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Terima kasih. Terima kasih.